Sudah selesai, sejak Mba Syumus A'ri mencetuskan Fubbul Watan Itulah yang saya maksud dengan Islam Nusantara Jadi bukan hanya tipologi, bukan hanya Pertama dari tipologi dulu, ila malah akan menjadi filosofi Islam Nusantara sebagai filosofis tersendiri Bukan berarti mendiskreditkan Islam di Timur Tengah, tidak, tidak, bukan begitu maksudnya bukan Bahwa kita punya wisdom, punya hikmah kita ini Masyarakat Islam kita punya ada wisdom, ada hikmah Sehingga masalah ucah Islam kita, tasamuh, awasud, yaktidal, moderat, toleran Tidak seperti Timur Tengah, karena kita punya wisdom Apa itu? Istilah hazanah Islam Nusantara disuduh Sehingga Islam Nusantara menjadi, bukan hanya tipologi Tapi menjadi filosofi cara berpikir, cara pemahaman Islam kita ke sehari-harian Banyak contohnya, banyak sekali contohnya Oleh karena itu, sekali lagi, mudah-mudahan Unusia, di bawah pimpinan Mas Yuhri Ketakadu Mata Tawur Istihar Lelah syaad Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah Min yaumina hadha ila yaumina hadha Al-Mukarrom, Wakil Kota Umum, Prof. Dr. Insinyur G. Haji Maksum Mahfud Yang saya hormati, Saudara Sekjen, G. Haji Dr. Insinyur Hilmi Faisal Zaini Hassan Abdurrahman Cirebon, Jawa Barat Rekan-rekan pengurus yang lain Dan tamu Tamu yang mulia Dari istana Yang sekarang Masjidwa ya? Masjidwa Unusia Masya Allah Al-Sheikh Hadratis Sheikh Sohibul Fadilah Mukhtar Ali Ngabalin Apa A'balin atau Ngabalin? Ngabalin Rekan-rekan Rekan-rekan Indonesia yang baru saja kita lantik Saudara Dr. Juri Ardiantoro Bapak-apak sekalian Allah berfirman dalam Al-Quran Apakah kita tidak membaca ayat ini? Atau membaca tetapi tidak paham? Atau paham tapi lupa? Atau tidak lupa tapi enggan mengamalkan? Malas-malas mengamalkan Ayat ini jelas mendorong agar kita menjadi umat yang kuat Menjadi umat yang bergensi, keren Jangan sampai menjadi umat yang di'afan Yang lemah Kuat imannya Kuat ilmunya Kuat peradaban budayanya Kuat akhlaknya Kuat ekonominya Kuat politiknya Kita ini Masya Allah Mempunyai kekayaan yang luar biasa Kekayaan peradaban dan budaya Kekayaan masyarakat Kekayaan simbolik Mohon maaf kalau simbolnya NU itu kopia hitam Pak Ini kekayaan simbolik kita ini Kalau ada kita lewat Masuk desa Ada orang sholat pakai kopia NU ini Ada orang sholat di masjid Kok pakai kopia semua? Oh NU ini Ada orang sholat itu gak pakai kopia? Oh bukan NU ini Itu simbol, simbol Walaupun kita tahu itu bukan syaratnya sholat Bukan rukunya sholat Kopia itu gak nambahin, gak ngurangin lah Nilai sholat itu gak nambahin, gak ngurangin Kalau kita lewat Lihat masjid ke orang yang pakai kopia NU ini Lewat masjid lagi yang tidak pakai kopia Semua orang sholat Jamaahnya Oh bukan NU ini Itu simbol itu, simbol Itu satu contoh saja Belum lagi kita lewat ke desa Kok ada orang lagi tahlilan Oh NU ini Ada orang sedang tahlil NU ini Ada orang lagi Baca debak berjanji NU ini Baru belum tentu itu Belum NU apa bukan Tapi yang jelas Kita mempunyai simbol seperti itu Nah ini Harus kita pelihara Harus kita Perkuat Harus kita Apa Dongkrak agar menjadi simbol yang efektif Untuk masa depan langkah-langkah kita Jangan sampai kita gudodoran Simbol harus kita jaga Budaya kita jaga Peradaban juga kita bangun Juga masyarakat sosial Kemasyarakatan Jamaah Jamaahnya Harus kita pelihara Harus kita jaga Harus kita perkuat Ini Kekuatan luar biasa Pak Sebenarnya Tinggal Dua Politik dan ekonomi Politik yang masih jauh Dari yang kita harapkan Karena kita masih belajar Ini Pak Faisal ini Untuk DPR ini Untuk DPR Tapi belum matang berpolitik Buktinya Buktinya Supaya menang Jadi DPR Kampanye di DAPIL tuh Berhari-hari Tapi ada orang Jadi DPR Enggak kampanye tuh Enggak tuh Enggak kampanye Dari teman-teman Pak Mutala Ya Beberapa pimpinan DPR Malah jadi pimpinan sekarang Ada jadi menteri juga Enggak usah saya sebut namanya lah Menang jadi anggota DPR Enggak kampanye Enggak Tahu-tahu jadi Mereka udah mantap Mereka udah matang Punya timbuk Di samping uangnya juga Daran juga Kalau Pak Faisal Waktu pilihan umum Ke NTB Ya Allah Saya meninggal keluarga Berminggu-minggu itu Dan lain-lainnya semua Semua untuk DPR kita Teman kita semua Bisa menang tuh karena Berminggu-minggu Di DAPIL itu Berdarah-darah Berkeringat-keringat Kalau ada orang yang Dia udah meteri DPR Turun aja gak pernah tuh Pidato aja gak pernah Kok tau tuh jadi Itu Yang kita belum bisa itu Terus tangan saja Kita belum bisa itu Belum matang Belum dewasa Berpolitik kita Begitu pula ya Finance kita Financial kita Yang masih jauh dari Yang kita harapkan Nah oleh karena itu Quran ini mengingatkan kita Semua ayat Quran ini Kenapa kamu Membiarkan Keterunan umum menjadi Keterunan Atau generasi yang Di'afan Yang miskin Yang bodoh Yang terbelakang Yang buta huruf Yang lemah Ya Allah Al-mu'minul qawi Ahab bilallah Al-mu'minul da'if Seorang mu'min yang kuat Fisiknya Sudah barang-barang Tentu ini Fisik dulu Contohnya Dicintai oleh Allah Lebih disini oleh Allah Daripada Mu'min yang lemah Nabi sendiri Sejak kuat Kadang-kadang pernah Balapan lari Dengan Siti Aisyah Kadang Nabi menang Kadang Nabi kalah Para sahabatnya Dilatih Silat lah Kalau kita silat lah ya Musorah Musorah itu apa Saling menjatuhkan Saling apa Gulat lah Gulat saling menjatuhkan Kalau Sayyidina Umar malah Memperintahkan Anak-anak agar Pandai Rimaya Apa Melempar Pombak Panah Sayyidina Umar Itu artinya Membentuk generasi yang kuat Jadi Jangan lupa Pesat Al-Quran ini Kita harus kuat Segalanya Bukan hanya Iman Ya Iman Akhlak Ya itu pasti Juga fisik Dan materi Kemajuan-kemajuan Ilmu pengetahuan Yang luar biasa Sekarang Masa Reza Pernah cerita Ploning di Amerika Dilarang Karena Amerika Bagaimanapun Masih punya agama Di negara Reza yang gak punya agama Dibiarkan Ini nanti Akan kita Menghadapi Ledakan Teknologi yang luar biasa Yang datang dari Cina misalkan Karena sudah gak ada Rabu-Rambu kan Gak ada Gak ada portal Ya Amerika masih ada portal Stop disini aja Jangan terus-terus Nanti Masih ada Batas-batas agama Gimana-gimana Masih ada agama Nah kalau negara Yang gak punya agama Silahkan Punya kreativitas Apa saja Dilepas Kadang-kadang Bisa mengganggu Kambur-Rambu agama Mengganggu nasab Mengganggu ahli Wirothah Aro'id Kalau cloning Gimana nanti Waris atau nasabnya itu Nah ini contohnya Kita disini masih berkutat Bada Ya Allah Bada Yang itu-itu saja lah Mudah-mudahan Unusia Kedepan Di bawah pimpinan Masjuri ini Menjadi Unusia seandalan Terutama Kita punya jurusan Yang tidak ada Di lain tempat Yaitu Islam Nusantara Ketua atau Dekannya Dekan apa ketua jurusan Dekan Dekannya Pak Suaidi itu Berdiri-berdiri Biar Pak Ngabalin tahu Nah ini Ini dokter Suaidi Islam Nusantara itu Jangan dikira madhab Pak Ngabalin Bukan madhab Bukan firkoh Bukan Bukan sekte Tapi tipologi Bagaimana Islam dimaknai Dengan Agama yang Harmus Teologi Yang harmus Dengan budaya Bahkan budaya Dijadikan infrastruktur Dari teologi Budayanya kita Lestarikan Kita perkuat Bahkan Setelah budaya kuat Kita bangun Agama di atas Budaya tersebut Puncaknya Puncak ini Disingkat saja Kalau contohnya banyak Puncaknya Hubbul Waton Minal Iman Itu Ide besar Dari bahasa Masyari Bukan hadis Bukan Dikira hadis apa Sangat terkenalnya Dikira hadis Itu puncaknya Selurusantara Bagaimana Mengharmoniskan Antara Waton Dengan iman Iman dan Waton Kaum Anda beriman Harus nasionalis Anda nasionalis Harus beriman Beragama Ini menggabungkan Antara Politik kebangsaan Maksudnya Bukan politik kewasaan Politik Nasionalisme Dan Agama Dan Sehingga disini Kita Sudah tidak lagi Tidak risih Tidak Alergi Menghubungkan Antara Islam dan Nasionalis Di Timur Tengah Masih alergi Maka di kita ini Kiasi Masyari Kewahab Kibisri Dan kaya-kaya yang lain Mujahid muslim Dan mujahid Qaumi Watoni Mujahid Islam Jihad Islam Dan jihad Nasionalisme Bukan hanya Pahlawan Nasional Juga pahlawan agama Dan pahlawan nasional Di Timur Tengah Tidak Hafidh Asad Jamal Nasir Saddam Hussein Mwabarakadhafi Pahlawan nasional Jihad Kaumi Watoni Arobi Tapi bukan Mujahid muslim Mujahid muslim Para ulama Mujahid muslim Masih alergi Masih ada Masih ada kendala Belum harmonis Memahami antara Islam dan Nasionalisme Jadi kita Sudah selesai Sejak Mbah Syed Masyari Mencetuskan Hubbul Watur Itulah Yang saya maksud Dengan Islam Nusantara Jadi bukan hanya Tipologi Bukan hanya Pertama dari tipologi dulu Nailah malah akan menjadi Filosofi Islam Santar Sebagai filosofis Tersendiri Bukan berarti Mendiskreditkan Islam Di Timur Tengah Tidak Tidak Bukan begitu Maksudnya bukan Bahwa kita punya Punya wisdom Punya hikmah kita ini Masyarakat Islam kita Punya ada wisdom Ada hikmah Sehingga Sehingga masyarakat Islam kita Tasamuh Tawasut Yaktidal Moderat Toleran Tidak seperti Timur Tengah Karena kita punya wisdom Apa itu Disudulah Hazanah Islam Santar Disuduh Sehingga Islam Santar Menjadi Bukan hanya Tipologi Menjadi Filosofi Cara berpikir Cara pemahaman Islam kita Kesehari-harian Banyak contohnya Banyak sekali Contohnya Oleh karena itu Sekali lagi Mudah-mudahan Unusya Dibuat pimpinan Masyuri Fittakudum Batatawur Wizdihar Linasyri Ulumid Dinafe Untuk menggelar Ilmu agama yang bermanfaat Dan ilmu-ilmu yang lain juga Selamat Masyuri Masyuri Atas amanat yang baru ini Disamping Sebagai Sebagai apa KSP Ya Ya KSP Apa Deputi KSP Ya Rektor Ya Ketua BBNU Masya Allah Jabatannya banyak sekali Jabatannya Apa Ketua Munas Ya Ketua Munas Yang akan datang Ada Ketua Munas Luar biasa Mau ngasih muda Mau ngasih muda Kalau udah Seperti saya udah gak mampu Syukran Wadumtum Filkhail Wabarakatuh Wannajah Ya khudbaidikum Nafih Salah Walkhair Wallahul Faklak Wattarik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.